Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin mengontrol speed pada video dan membuat animasi menggunakan keyframe yang ada di CapCut untuk standar basicnya seperti apa teman-teman di awal tentunya harus mempunyai file, logo, atau elemen grafis menggunakan software lain dan disimpan sebagai PNG oke langsung saja kita ke new project ya di awal teman-teman dipastikan layarnya untuk CapCutnya sudah diaktifkan dan jangan lupa diberi nama dulu disini adalah mungkin judulnya adalah speed ya paling gampang untuk semuanya speed video ya oke jangan lupa diberi nama saja bebas disini saya kasih nama adalah speed video dan keyframe kurang lebih seperti itu oke teman-teman langsung saja kita ambil file import ya teman-teman boleh menggunakan file atas saja silahkan jadi ada adegan yang mungkin sedang aktivitas saja ya saat ini aktivitasnya adalah bermain sepeda teman-teman seperti kemarin teman-teman bedanya disini ada kita mengontrol audionya seperti apa ya jadi teman-teman saya punya ada beberapa file ada tiga dan musiknya kurang lebih seperti ini terus kemudian itu saja sama satu gambar yaitu file main ini dibuat dari PNG teman-teman ya oke kalau begitu langsung saja kita file open oke ya teman-teman sudah melihat bahwa disini ada beberapa elemen ada yang kita miliki ada 6 ya ada 6 audio PNG dan 4 video untuk mendukungnya angka pertama adalah dari video audionya ini tidak dirubah apapun biarkan saja jadi kita akan mencoba bagaimana ketika kita ingin videonya disesuaikan dengan si audionya kurang lebih seperti itu ya jadi teman-teman tinggal ditarik aja ke halaman disini dulu audionya ini audionya cukup panjang ya teman-teman sekitar 31 menitan ya kurang lebih ya oke kalau kita play jadi dari awal dia awalnya santai nadanya terus kemudian tiba-tiba masuk ke nada yang cepat selamat ya terus kemudian lanjutnya ke nada yang lebih slow pelan lambat dan kemudian lanjut lagi ke nada cepat sampai akhir kurang lebih seperti itu ya nah di akhir ini nanti saya akan coba untuk memberikan logo yang digerakkan saat ini logonya tidak gerak diam bagaimana cara geraknya oke langkah pertama adalah saya ingin mengontrol teman-teman kita harus mengontrol videonya di sini ada video anak kecil sedang bermain sepeda kalau kita lihat play dulu hasilnya seperti apa belah kanan jadi dia ada stop sedikit baru ada pemain sepeda lagi jadi ada dua anak kecil yang bermain anak-anak ya bermain yang satu lambat yang satu agak sedikit cepat yang saya ambil yang lambat sesuai dengan nada yang ada di sini jadi saya tinggal tarik aja ke sini terus kemudian saya coba untuk gerakan untuk time slidernya indikator di sininya saya coba untuk tarik ke kanan sampai dia kakinya berhenti ini dia top kira-kira gitu ya baru dipotong kalau saya potong yang belakang saya hapus ya kurang lebih kalau teman-teman ingin pakai yang belakang juga boleh kurang lebih ya oke ini video tidak disesebarkan ya jadi ini adalah aset dari dimana saya mengajar di salah satu instasi gitu ya jadi ini salah satu contoh aja teman-teman boleh menggunakan aset video yang lainnya oke silahkan oke dari sini teman-teman jadi dipastikan kalau kita perhatikan ternyata videonya kurang cukup dengan durasi waktu suaranya untuk mengontrolnya lebih cepat atau lebih diperlambat ya lebih agak panjang nah teman-teman harus mencoba untuk mengontrol jaraknya di lebih lambat lagi sampai sebatas kebutuhan audio yang diinginkan teman-teman tinggal masuk aja ke bagian videonya terus kemudian teman-teman boleh dimasuk ke bagian yang namanya adalah speed nah di speed inilah teman-teman ada dua pilihan apakah kita ingin merubah berdasarkan satu kali atau dua kalinya atau berdasarkan nilai durasi per secondnya tapi ingat disini adalah 4.6 jadi nanti dia akan kelipatan 666 4,6 5,6 7,6 dan sebagainya kurang lebih gitu ya jadi teman-teman tinggal di klik aja tinggal dimainkan dengan cara di blok aja lalu dimainkan di keyboardnya saya tekan keyboardnya di panah atas dan panah bawah ketika ingin menambah tinggal tekanan nilainya dinaikkan ya kurang lebih pakai panah atas oke terus naik terus dia kelipatan terus terus ya masuk lagi langsung lagi terus sampai disini susah kebutuhan udah kira-kira seperti itu kurang lebih ya jadi ketika saya sudah mulai masuk tap gitu ya kalau mau di lebih deket lagi di zoom boleh oh saya mau agak kurang menambah lagi boleh kira-kira gitu ya oke klik nah itu dia jadi durasinya dipercepat kurang lebih gitu ya oke saya rasa cukup sampai disini terus kemudian karena 1 detik itu tidak terlalu kelihatan per frame-per frame-per frame-nya berapa 5x berapa ya tidak terlalu terlihat sangat cepatnya pergerakan dari adegan video oke terus kemudian langkah berikutnya adalah saya menggunakan nada yang cepat ini pakai sikl saya klik dulu dipastikan saya play dulu oh ternyata pergerakannya hanya ini saja kurang lebih langsung tarik aja disini cuman ternyata durasinya itu tidak mencukupi durasi videonya tidak mencukupi susah dengan kebutuhan audionya mau gak mau teman-teman harus menaikkan lagi nilai disini oke jadi misalkan 4.9 4.9 detik ya teman tinggal naikin aja dikit-dikit ya silahkan bla 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 oke terus naikin lagi naikin lagi naikin lagi suai kebutuhan itu dia diatur saja suai kebutuhan kira-kira pas gak ya oh ternyata kecepetan nah ini harus dimundurin lagi oke turunin lagi selesai cukup ya ya sampai disini cukup ya lebih sedikit gak apa-apa karena hitungannya per frame ini jatuhnya per frame pertengahan disitu ya per detik framenya oke lalu digeser sampai ke detik berikutnya teman-teman langsung menggunakan nada yang lambat jadi kalau kita play ini agak lambat ya nah gitu ya kita di play nah gitu ya nah teman-teman tinggal diambil kira-kira ada dimana, dia adanya disini teman-teman di bagian fast low ya, jadi saya ada disiapkan videonya, jadi ada adegan sepeda yang lambat nah ini dia, tinggal ditarik aja seperti biasa oke, terus teman-teman tinggal tarik kebutuhan kira-kira sampai disini aja saya kepengen potong, hanya ambil di bagian sepedanya saja lalu dipotong, menggunakan split selesai, dan video di klik ke bagian pan nya yang tidak digunakan tinggal tekan delete, otomatis sudah nah sekarang lagi-lagi kita akan mencoba untuk memperpanjang durasinya sesuai dengan kebutuhan audio, dia lambat seperti apa tinggal di block aja seperti biasa lalu dicoba dibesari pelan-pelan oke, lebih lambat lagi cukup ya dan yang terakhir adalah fast low ini final finalnya oh fast low lagi finalnya tinggal tiba-tiba aja disini selesai jadi kalau kita play nah begitu teman-teman tapi lagi-lagi kita akan mengatur lagi di fast low nya kurang panjang ternyata teman-teman disini kita teman-teman harus mencoba, ini durasinya 15 detik 15,8 ya barang B tinggal di klik aja disini teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya berapa oke, ini kan kalau dia 15,8 ya pindah 16,8 gitu ya wih jauh sekali gitu ya wow cepat ini jauh sekali nah teman-teman tinggal dirubah angka belakang yang kecil nih yang 8 nya saya kasih angka 6 aja 16,6 atau 16,5 itu terserah kalian sesuai kebutuhan nih oh saya maunya sambil 5 aja nah kalau sudah cukup ya sudah sesuai kebutuhan kira-kira gitu ya kita play lagi kita lihat hasilnya kurang lebih ya tinggal di play nah oke selesai sudah jadi cara mengontrol gitu ya jadi kalau mau dicepetin tinggal dimainkan di speed nya tapi teman-teman harus diaktifkan videonya baru diatur karena kalau gak diaktifkan videonya dipilih videonya tidak akan keluar untuk tulisan speed nya jadi kalau untuk speed ini untuk video biasanya ya untuk audio beda lagi nanti jatuhnya oke saya pakai yang speed video terus kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman kepengen merubah pergerakan bukan merubah sih maksudnya membuat pergerakan pada elemen grafis teman-teman tinggal tarik aja videonya apa elemen grafisnya ini menggunakan file png file lomen oke saya tempatkan disini saja oke sip sudah sampai disini kalian boleh dicek lagi agak ke sana atau ke kiri itu terserah kalian kebutuhan ini kalau mau dipendekin rapatnya ke kiri juga boleh gak apa-apa ya oke terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira kalau misalkan mau dibuat gerakannya bagaimana saya rencana saya rencana gini teman-teman jadi buat pergerakannya mulai dari nah disini perpindahan dari kamera ke kanan-kiri pas tengah-tengah senternya kiri-kiri disini posisi ini saya panjangin dulu jadi untuk memperpanjang durasi pada si image tidak ada speednya tinggal tarik aja langsung ada gambar diam gitu teman-teman nah setelah sampai disini baru teman-teman tinggal mencoba untuk membuat pergerakan secara bebas nah saya rencana saya kemen pergerakannya dari atas ke tengah dari atas hilang ke tengah dekat terus kemudian nanti terakhir baru muter atau misalkan muter di awal juga boleh silahkan nah langkah pertama teman-teman pastikan kebutuhannya apa dulu skenario nya seperti apa jadi ditentuin dulu saya kepingin nanti ada perubahan perpindahan posisi ada perubahan skala juga kita bermainnya disini sebelah kanan ya ada perpindahan ada juga melakukan proses proses rotasi dan ada juga opacity jadi ada 4 poin yang saya animasikan oh gak apa teman-teman harus diaktifkan scale pertama yang kedua adalah position yang ketiga adalah rotasi dan yang keempat adalah opacity nah seperti itu teman-teman nah itu baru teman-teman tinggal dicoba untuk melakukan tapi kondisi ini saya ada kesalahan karena saya klik di akhir ya kalau bisa kondisi untuk menyalakan keyframe ini kondisinya dimana mulai start nya nah itu dia sebenarnya dimanapun boleh tapi saya ingin ending skenario dari awal jadi saya torng ke 4 di awal oke bukan di akhir ya awal oke pastikan sudah di awal ditentukan bukan di akhir nah baru saya hidupkan satu scale kedua road position yang ketiga rotasi yang keempat opacity nah di awal saya ingin sekali posisinya ada di atas oke saya suka banget nih dengan cap cut dia apa ya sistem kerjanya layar lebar ininya terus kemudian digeser juga gak gak berat enteng ya simple lah ya enak lah gitu kan oke terasa seperti main di after effect kurang lebih gitu ya oke ini saya coba kecilkan dulu saya kecilin disini lalu saya tabrik di atas kira-kira seperti ini awalnya kira-kira begini ya posisinya terus kemudian kondisi normalnya dia di awal skenario nya saya kepengen 0 opacity hilang dulu terus kemudian kira-kira kira-kira sampai disini sampai kira-kira disini nah sampai pas disini set nah saya kepengen dia ada di gambarnya itu pindah logonya kesini kira-kira ke bawahnya jangan terlalu menutupi nah itu dia oke seperti itu ya tapi sedikit agak membesar skalanya saya tarik aja boleh tarik dari sini juga boleh atau langsung disini juga bisa sama aja ya jangan lupa saya kepengen kelihatan dulu di awal nah itu dia dan saya kepengen ada pergerakan seperti ini simple oke tapi kalau teman-teman kepengen dibuat kayak sedikit ada kondisinya dia muter dulu boleh ya teman-teman misalkan di awal di awalnya saya kepengen 0,45 45 ya di awal di titik awal itu semuanya 0,45 derajat aja miring dia bergerak dia normal segitu ya pas sampai disini dia normal nah gitu ya saya ke normal ingat tentuin aja nah itu dia set nah gitu ya set terus kemudian pas dia akhirnya pas disininya nih saya kepengen dia agak ke atas saya pindah ke sana kecil aja deh kiri-kiri nah udah ceritanya logo logo acaranya ceritanya ya oke hanya itu saja pergerakannya jadi apa yang kita lakukan nanti dia akan menciptakan satu titik disini kalau kita perhatikan ada titiknya ini juga ada titik disini dan disini juga ada titiknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman tinggal lakukan sesuai kebutuhan apakah mode puter atau mode positive sesuai kebutuhan setiap apa yang kita ubah otomatis disini akan melakukan perubahan kurang lebih simpel ya oke iya oke gitu ya kalau teman-teman gak suka tinggal klik aja titik yang ada disini lalu boleh ditekan delete nah dihapus oh saya kepengen pertama kali dia dateng terus kemudian saya kepengen agak delay disini nah delay disini saya bertahan dulu deh sampai disini bisa gak bertahan sampai disini boleh nah setelah sampai disini kalau mau ditahan dulu supaya tidak ada pergerakan apa teman-teman tinggal di klik aja di bagian scale position klik lagi nah itu dia jadi akad akan akan ngebaca pergerakan di tempat gitu ya diam dulu baru langsung teman-teman tinggal ya akhirnya tinggal di atur ke atas dan dikecilkan nah setiap apa yang kita ubah disini otomatis teman-teman dia akan melakukan membuat membuat titik perubahan titik-titiknya jadi ada empat ya titik pertama itu disini titik kedua disini titik ketiga di delay tahan titik keempat itu dia pergi simple sederhana oke teman-teman itu saja cara kerjanya nah setelah setelah semua selesai teman-teman tinggal klik tombol export untuk dirender simple ya klik aja export terus kemudian teman-teman simpan di folder di mana yang kita inginkan biarkan saja di folder sisi 2 select dan dia akan menyimpan berdasarkan nama yang kita ketik di atas ini lalu teman-teman tinggal klik export dan pastikan teman-teman sebelum di export disesuaikan kebutuhan apakah resolusinya seperti ini atau kode formatnya mpeg4 h264 dan sebagainya kalau sudah tinggal di export nah setelah selesai teman-teman tinggal klik open folder ya langsung open folder dan teman-teman bisa melihat hasilnya ada di mana ini dia hasilnya speed video dan keyframe tinggal di play saja dan inilah hasilnya selamat menikmati oke teman-teman itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana ketika teman-teman ingin bermain speed atau mengontrol speed dan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat animasi elemen grafis di cap cut saya berharap materi bermanfaat dan berguna jangan lupa teman-teman like, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya jangan ragu mengikuti channel saya karena dia lebih banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi oke kalau begitu kita akan ketemu lagi di sisi berikutnya dengan materi yang berbeda-beda